Hakkai yang menjelaskan Taizu, kita akan menjelaskan Taizu Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan tekad Hakkai yang sudah lebih baik Ia tidak takut lagi untuk menghadapi Taizu Walaupun dengan kekuatan yang ia miliki, Hakkai tentu saja belum mampu mengalahkan kakaknya Namun ketika kondisi semakin sulit, Mikey datang di waktu yang tepat untuk membantu teman-temannya Walaupun ia sempat mendapat pukulan mematikan dari Taizu Tetapi Mikey berhasil membalikkan keadaan dengan membuat Taizu langsung terkapar hanya dengan satu tendangan Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Panel pertama menunjukkan keterkejutan Takemichi dengan gerakan yang dilakukan Mikey Dengan sekali tendang, ia berhasil membuat Taizu terkapar tak berdaya Kokonai yang melihat itu hanya bisa melongo tak percaya dengan kemampuan Mikey yang tak terkalahkan Semua anggota Taoman yang melihat kekuatan Mikey juga melongo dengan tatapan takjub Kemudian Mikey berkata jika ia memutuskan untuk berkendara dengan Baji dan kakaknya setiap Natal Kemudian ia menunjukkan jimat yang dibawanya Aku mengendarai peninggalan yang diberikan kakakku Dan memakai peninggalan yang Baji tinggalkan Ketika aku mengendarai motor di cuaca seperti ini Mereka seperti masih bersamaku Kakakku, Baji dan kalian semua ada disini bersamaku Itulah yang membuatku kuat Mikey mengatakan itu semua sembari mendekat jimat peninggalan Baji di dadanya Takemichi menjadi lebih tenang setelah mendengar curahan hati Mikey Karena ia yakin Mikey tidak akan berubah menjadi jahat Mikey kemudian membuka pintu gereja dan berkata Natal mungkin telah berakhir Tapi ayo kita motor-motoran Namun Taiju yang dibantu Inui berdiri mengatakan jika semua ini belum berakhir Koko, panggil semua tentara kita ke dalam Kita akan adu prajurit terbaik melawan mereka Tidak akan kubiarkan satu pun dari kalian pergi Aku tidak akan kalah pada siapapun Namun Mikey berbalik dan berkata kepada Taiju bahwa sebenarnya Black Dragon itu kuat Namun mereka tidak akan bisa membuat era baru Mikey juga mengakui jika Taiju memanglah hebat Namun sayangnya ia tidak mempunyai hati Dengan tetapan tajam Mikey berkata Kami akan membuat era baru Jadi duduk dan diamlah Kemudian Taiju meneriaki Koko yang tidak segera membawa anggota Black Dragon masuk Namun di mulut pintu Koko hanya bisa melongo dengan apa yang dilihatnya Dengan tatapan menyedihkan Koko berkata jika Black Dragon telah kalah Taiju yang mendengar itu tak percaya dan langsung keluar untuk melihatnya sendiri Dan betapa kagetnya Taiju Ia melihat Draken dan bertanya apa yang sudah terjadi di sana Namun Draken malah berbalik bertanya apakah orang-orang yang di dalam gereja sudah menyelesaikan tugasnya Dan ternyata semua anggota Black Dragon sudah terkapar dihajar Draken sendirian Sementara di dalam gereja Chifuyu menanyakan kondisi Takemichi Ia yang belum mengetahui situasinya Mengatakan jika mereka hanya harus bertahan sedikit lagi dengan mengalahkan 100 anggota Black Dragon di luar Namun tiba-tiba Draken langsung memasuki gereja dan bertanya kenapa wajah yang lain nampak begitu tegang Tenang saja sahabat Semua orang yang ada di luar sudah kuhajar Takemichi mulai memahami situasinya jika Taiju sudah kalah Sehingga semangat bertarungnya mulai menghilang Sementara Mikey hanya menanggapinya dengan senyuman manis Semua anggota Tauman pun keluar dari gereja dengan bersorak penuh kegembiraan Karena Black Dragon sudah kalah dan Tauman menjadi pemenangnya Ketika keluar dari gereja Mereka semua sudah disambut dengan anggota Black Dragon yang sudah bergelimpangan di atas tanah Chifuyu berteriak melampiaskan kegembiraannya Yujuha sendiri sedikit tak percaya jika Draken melakukannya sendirian Sementara Mitsuya mengakui jika akhirnya dua orang terkuat di Tauman yang menjadi monster terkuat Chifuyu masih merinding melihat semua itu Namun Takemichi menyadari jika Taiju, Hakai, ataupun Yujuha tidak ada yang mati di malam natal Takemichi menangis haru karena itu artinya misinya sudah selesai Chifuyu lalu menjawab jika itu semua benar Namun tak lama kemudian tubuh Takemichi sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri Untungnya Mitsuya langsung memberikan tubuhnya untuk menopang tubuh Takemichi Kemudian Mitsuya berkata Kita mengalahkan Black Dragon berkat bantuan Mikey dan Draken Namun malam ini MVP-nya adalah kau Takemichi Semua orang pun tersenyum seolah-olah menyetujui apa yang dikatakan Mitsuya Sementara itu Taiju masih terduduk di antara dua orang kepercayaannya Di sana Koko berkata jika semuanya sudah berakhir Inui juga berkata kepada Taiju jika mereka sudah selesai Mimpi yang cukup indah, singkat, dan cepat berlalu Lalu apa yang akan kau lakukan Koko? Apalagi tentu saja aku akan ikut denganmu Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Taiju yang masih terduduk lemas Di sana Taiju dihampiri oleh kedua adiknya Jadi bagaimana rasanya kekalahan pertamamu? Kau kuat, aku yakin kau akan pulih dalam waktu yang singkat Tapi ingatlah, aku dan Jujuha tidak akan pernah menyerah padamu lagi Aku salah telah mencoba untuk membunuhmu Selama kau tetap menggunakan kekerasan kepada keluargamu Aku akan terus melawan Taiju pun hanya bisa terduduk diam, lemas, dan tak tahu harus berbuat apa Setelah itu gantian Jujuha yang menghampiri Taiju Jika setelah ini kau masih tidak berubah Maka kau memang benar-benar idiot Sejak ibu meninggal, kau tidak pernah bicara tentangnya Kau menutup diri dan menempatkan tekanan ini pada dirimu sendiri Kau sudah sendirian sejak hari itu Kupikir aku juga sendirian Sebenarnya apa sih keluarga itu? Aku sangat membencinya Aku ingin itu mati saja Tapi keluarga tetaplah keluarga Kemudian Yujuha pergi meninggalkan Taiju yang ditemani dinginnya malam natal di akhir tahun Di perjalanan, Takemichi akhirnya sadar dari tidurnya Di sana, ia mendapati dirinya sedang bersama Mikey mengendarai motor mengelilingi kota Takemichi pun bertanya kemana perginya yang lain Namun Mikey menjawab jika mereka semua sudah pergi Tak lama kemudian, Mikey berkata jika ia telah sampai di tempat yang dituju Dan betapa terkejutnya Takemichi melihat Hina sudah berada di depannya Melihat Hina sudah berdiri di hadapannya Membuat Takemichi merasa sangat canggung Tidak setelah ia mencampakkan Hina secara sepihak sebelumnya Namun tiba-tiba Hina bertanya Kau berkelahi lagi ya? Takemichi yang mendengar suara Hina yang begitu halus Membuatnya tak kuasa menahan air matanya Kemudian kita ditunjukkan kilas balik beberapa jam sebelum kejadian tersebut Terlihat Hina bertanya apa yang sudah ayahnya katakan kepada Takemichi Setelah menjelaskan semuanya Ayahnya meminta maaf karena hal itu ia lakukan untuk melindungi Hina dari berandalan seperti Takemichi Lalu Hina bertanya Apa yang membuat ayah jatuh cinta dengan ibu? Apakah dari bagaimana kau dipandang oleh masyarakat? Pastinya bukan hal itu Aku suka Takemichi dari dalam dirinya Dia memang berandalan dan kelihatan tidak bisa dipercaya Tetapi dia orang yang sangat baik dan begitu hangat Dia selalu datang membantuku tidak peduli seberapa buruk masalahnya Jangan panggil dia berandalan dan menganggap mereka semua sama Kemudian Hina memutuskan pergi untuk berdoa di sebuah kuil Namun secara tak sengaja seseorang menyapanya dari belakang Karena tidak semestinya orang datang ke kuil untuk berdoa ketika hari natal Dan ternyata orang yang menyapa Hina adalah Emma Kemudian mereka mengobrol hingga Hina mengetahui jika Emma juga berniat untuk berdoa di kuil Emma mengatakan jika itu ia lakukan karena kakaknya juga melakukan hal yang sama setiap hari natal Secara kebetulan keduanya datang ke kuil untuk berdoa setiap tahunnya di hari natal Kemudian Emma bertanya apa yang Hina panjatkan Setelah mendengar keluh kesah yang diceritakan Hina Emma kemudian mempunyai sebuah cara untuk menyelesaikan masalah temannya itu Ternyata Emma menelpon Draken dan bertanya posisi Takemichi Draken lalu bertanya pada Mikey apakah ia mengetahuinya Namun Mikey menjawab jika ia juga tidak tahu Hal itu membuat Emma menyuruh Draken untuk mencari Takemichi Mendengar hal itu, Mikey kemudian mengajak Draken untuk kembali Karena suara yang didengarnya tadi itu pasti Mitsuya Dan besar kemungkinan Takemichi bersamanya Setelah itu Emma menyuruh keduanya untuk membawa Takemichi ke depan rumah Hina Setelah menutup telepon, Emma langsung menggandeng tangan Hina dan mengajaknya untuk menunggu di rumah Hina Namun Hina sedikit ragu akan hal itu Kemudian Emma menguatkan hati Hina supaya tidak pelin-pelan dan mengatakan semuanya jika ia mencintai Takemichi Akan tetapi Hina masih tidak sanggup untuk bertemu Takemichi sekarang Karena itu hanya akan membuatnya menangis dan tak bisa berkata apa-apa Namun ternyata setelah bertemu, Takemichi lah yang menangis begitu deras Dengan air mata yang bercucuran, ia meminta maaf kepada Hina Aku ini berandalan, jadi aku paham maksud ayahmu Aku tidak bisa membiarkanmu terluka karena aku Tidak setelah aku bersumpah untuk menyelamatkanmu Aku bersumpah akan melindungimu bahkan jika kau mati Hina terlihat bingung dengan semua perkataan Takemichi Karena ia memang tidak mengetahui kondisi di masa depan Namun tiba-tiba Takemichi langsung berlutut di hadapan Hina dan berkata Bahkan jika kau dihentam truk atau kau tidak lagi merasakan kakimu Tidak peduli berapa kalipun aku akan tetap menyelamatkanmu Oleh karena itu, bisakah kita kembali bersama? Takemichi mengatakan semua itu dengan air mata yang mengalir begitu deras Sementara Hina hanya menatap Takemichi dengan tatapan yang tulus Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Panel pertama menunjukkan Takemichi yang masih menunggu jawaban Hina atas permintaannya Sesaat kemudian, Hina menjawab jika mereka berdua akan berbaikan kembali Mendengar jawaban Hina, lagi-lagi membuat Takemichi menangis heru Sementara Draken yang melihat momen tersebut dari kejauhan Berbicara kepada Mikey jika sifat Takemichi mirip seperti Shinichiro Lemah dalam bertarung, tapi dalam keadaan yang sulit ia datang untuk mendukung Mikey Mikey pun tersenyum mendengar perkataan Draken Kemudian, ia memanggil Takemichi dan mengajaknya motor-motoran Ternyata, semua kejadian tersebut dilihat orang tua Hina dari atas rumahnya Ibu Hina berkata jika itu adalah cara Hina beranjak dewasa Jika suaminya masih tetap melarang, bisa-bisa Hina malah tidak mengakuinya lagi Sementara ayahnya ingin menjemput Hina karena sudah lewat tengah malam Tapi Hina masih saja keluyuran di luar rumah Kemudian, kita diperlihatkan Takemichi yang sedang motor-motoran bersama Mikey Di sana, Takemichi merasa ada yang aneh dengan diri Mikey Karena jika ia sedang memimpin Tauman, Mikey terlihat seperti orang yang menakutkan dan sulit sekali untuk didekati Namun, semua hal itu tidak berlaku ketika ia sedang berdua saja dengan Takemichi Kemudian, Takemichi bertanya mengenai orang tua Mikey Namun, Mikey menjawab jika ia sudah tak punya orang tua Lalu, Mikey mulai menjelaskan jika Emma dan dia bukan berasal dari ibu yang sama Sehingga, dulu ia tinggal di rumah yang berbeda Ibu Emma menghilang setelah membuang Emma kepada kakakku 10 tahun yang lalu Jadi, kakakku membesarkan kami berdua Dia 10 tahun lebih tua dariku dan kami selalu mengikutinya kemanapun Dia mengajari kami berbagai hal Terkadang, aku tidak tahu apa yang terjadi Kakakku seharusnya ada, tapi dia tidak ada Aku tidak mengerti apa maksudnya Ketika itu terjadi, pikiranku menjadi kosong Aku jadi tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah Aku menjadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah Takemichi yang mendengar curahan hati Mikey hanya bisa termenung merasakan kekosongan hatinya Tak lama kemudian, Mikey mengajak Takemichi untuk mengobrol di sebuah taman Kakakku dulu adalah pemimpin geng motor Tetapi, ia payah dalam bertarung Semua orang berkumpul di sekelilingnya Semua berandalan di Tokyo mengidolakannya Orang yang lebih lemah dari mereka Kemudian, kita ditunjukkan masa kecil Mikey yang bertanya pada kakaknya Hei kakak, meskipun kau payah dalam bertarung, gila perempuan, dan kentutmu bau Kenapa semua orang menyukaimu? Namun Shinichiro hanya menjawab jika saat itu Mikey hanya belum bisa memahaminya saja Ketika kakakku memimpin pria tangguh di Tokyo, ia berkilau lebih terang dari apapun Aku yakin mereka berpikir tidak akan pernah kalah selama mereka bersama kakakku Kemudian, Takemichi menanggapinya dalam hati jika itu sama seperti saat ia bersama Mikey Namun tiba-tiba, Mikey berkata jika dirinya itu lemah Tapi kau kuat, Takemichi Yang paling penting bukanlah memenangkan pertarungan Tapi tidak kalah melawan dirimu sendiri Meskipun kau lemah, tapi kau tidak pernah menyerah pada siapapun Bahkan pada pemimpin Black Dragon Ketika aku merasa terguncang dan kehilangan akal sehat Aku ingin kau memarahiku Takemichi Seperti apa yang dilakukan kakakku Kemudian, dengan air mata yang kembali menetes Takemichi berteriak jika ia tentu saja akan melakukannya Waktu berlalu begitu cepat hingga tiba saatnya malam tahun baru Terlihat, Takemichi dan Hina sedang menikmati malam pergantian tahun bersama di sebuah kuil Kemudian, terlihat juga Yujuha, Hakai, dan Mitsuya yang mengajak kedua adik perempuannya Anak kecil itu bernama Luna dan Mana Takemichi lalu bertanya berapa umur mereka Namun, Luna menjawab jika dia bukan lagi anak kecil dan meneriaki Takemichi dengan sebutan orang bodoh Kemudian, Luna dan Mana langsung berlari ke arah Hina Sementara Takemichi meneriaki Mitsuya bagaimana dia membesarkan kedua adiknya Hina lalu bertanya kepada Yujuha mengenai kondisi Hakai Lalu, Yujuha menjawab jika Hakai sudah benar-benar pulih Walaupun ia masih merasa malu jika berada di dekat perempuan Kemudian, Hakai menyadari tatapan Yujuha kepada Takemichi yang sedang mengobrol bersama Mitsuya Hei Yujuha, sekarang aku mengerti Siapapun bisa jatuh cinta padanya setelah melihat betapa kerennya dia waktu hari Natal kemarin Ya, kau benar Hakai Bahkan Taiju sebelum meninggalkan rumah dia berkata Aku ingin membesarkan Hakai menjadi lebih kuat Namun kelemahannya membuatku kesal Siapa Hanagaki Takemichi itu? Aku tidak bisa mengubah Hakai Tetapi, dia bisa Jadi, kurasa aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi disini Aku tidak akan membangun geng atau apapun itu Tapi, akan ku terima bahwa kekerasan bukanlah segalanya Selamat tinggal, Yujuha Aku yakin ini keputusan yang baik Hakai yang mendengarnya sedikit tidak percaya jika semua itu keluar dari mulut Taiju Namun, Yujuha berkata jika pada akhirnya Takemichi mengubah Hakai dan juga Taiju Sehingga, ia menganggap jika Takemichi adalah orang yang spesial Namun, Hakai bertanya bukankah Yujuha menyukai Mitsuya? Namun, Yujuha menjawab jika ia hanya menganggap Mitsuya sebagai saudaranya saja Karena, gaya rambutnya yang pendek Lalu, Hakai menjadi histeris karena itu artinya Yujuha menyukai Takemichi Kemudian, Yujuha berkata Tidak ada salahnya kan, cinta sepiha Kemudian, semua orang mengunjungi sebuah tenda yang menjual Emma Jadi, bagi orang Jepang, Emma itu sejenis plat kayu yang dijual di kuil Kemudian, pembeli dapat menuliskan sebuah doa atau harapannya Lalu, bisa digantungkan di kuil tersebut Kemudian, masing-masing dari mereka mulai menuliskan harapannya Setelah selesai menulis, Takemichi memamerkan Emma miliknya Hina lalu kepo tentang apa yang Takemichi tulis Tapi, Takemichi menjawab jika orang lain membacanya Mungkin, doanya tidak bisa terkabul Tapi, karena Takemichi terkejut dengan keberadaan Mitsuya dan Hakai Emma miliknya malah terlempar dari genggamannya Takemichi pun mengejar Emma miliknya yang terbang begitu saja Namun, sialnya Emma tersebut dipungut oleh Chifuyu Ia pun berusaha merebut Emma itu dari tangan Chifuyu Tetapi, Chifuyu malah melemparkannya lagi Sehingga membuat Takemichi berlari mengejarnya kembali Di sana, terlihat juga ada Smiley dan juga Muto Melihat semua orang berlarian Membuat Smiley menjadi ingin bergabung Takemichi berteriak mencari Emma miliknya Namun, yang menjawab malah Emma saudara Mikey Bersama Draken dan juga Mikey Emma bertanya apa yang dimaksud Takemichi Tapi kemudian, Mikey menunjukkan Emma yang dicari Takemichi Sehingga membuatnya berteriak histeris Takemichi memohon kepada Mikey untuk mengembalikan Emma-nya Karena melihat Takemichi begitu putus asa Mikey berniat memberikan Emma tersebut Tapi tiba-tiba, hitung mundur kembang api tahun baru mulai disorakkan Mikey kemudian menyuruh semua teman-temannya untuk melompat bersama-sama Dan ketika tahun sudah berganti Semua orang melompat dengan riang gembira Di sana, terlihat Emma Takemichi yang bertuliskan Jika ia ingin menjadi pahlawan dengan menyelamatkan semua orang Scene lalu berpindah pada pertemuan pertama Tauman di tahun yang baru Semua anggota Tauman berdiri rapi menunggu instruksi pemimpinnya Tauman dan Black Dragon berhadapan dalam konflik Kita awalnya punya perjanjian damai Tapi hal itu gagal Itu disebabkan oleh perselisihan di antara saudara Hakai Shiba dan Taiju Shiba Tauman bertarung dengan Black Dragon saat Natal Dan menang setelah pertarungan yang sengit Semua petinggi yang mendengar hal itu hanya diam tanpa ekspresi apapun Draken lalu berkata jika ada tiga orang yang akan mendiskuskan hal ini dengan semua orang Orang pertama Hakai Shiba Majulah ke depan Kemudian Hakai mulai bercerita jika itu semua berawal dari kebohongan yang ia katakan Untuk meneruskan kebohonganku Aku menyaret keluarga ku dan membawa Tauman masuk ke dalamnya Lalu masalahnya membesar menghasilkan konflik antara Tauman dan Black Dragon Semua terjadi karena aku Jadi aku meminta maaf atas segalanya Orang pertama yang bersuara adalah Muto Ia meminta Hakai supaya tidak terlalu khawatir Karena semua konflik memang berawal dari hal yang kecil Smiley menambahkan jika pada akhirnya Tauman juga menang Sehingga semuanya pasti baik-baik saja Kemudian semua anggota Tauman mulai berteriak menyuruh Hakai untuk mengangkat kepalanya Mereka bersorak jika tidak akan ada yang menyalahkannya atas semua yang sudah terjadi Kemudian Mitsuya berkata kepada Hakai jika dirinya masih punya tempat Untuk menjadi wakil kapten divisi kedua Tauman Semua anggota divisi kedua juga menyambutnya dengan teriakan yang luar biasa Mereka semua mulai menggemakan nama Hakai Hal itu membuat Chifuyu dan Takemichi merasa sangat senang Karena mereka berhasil menyelamatkan Hakai Lalu orang kedua yang dipanggil Draken untuk maju ke depan adalah Inui Ia kemudian muncul bersama Koko yang sama-sama berasal dari Black Dragon Semua orang mulai bingung dengan situasi yang ada Namun Koko mulai bicara di depan semua anggota Tauman Black Dragon generasi 10 telah kalah melawan Tauman Sementara pemimpin kita Taiju juga telah pensiun Sehingga kita menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11 Inui kemudian menambah bahwa setelah berdiskusi dengan Maiki Mereka berdua memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Tauman Takemichi yang mendengarnya sangat terkejut dengan keputusan Koko dan Inui Kemudian Maiki berkata jika ia menugaskan Black Dragon ke divisi pertama Dengan kata lain, mereka berada di bawah perintah Takemichi Sontak hal itu membuat Takemichi terkejut bukan main Namun ia tetap menerima titah yang sudah diserahkan Maiki kepadanya Takemichi masih tidak percaya jika sekarang Black Dragon berada di bawah perintahnya Chifuyu juga merasa jika ada sisi lain dibalik keputusan ini Kemudian Inui serta Koko menghempiri Takemichi sembari menyapanya dengan sebutan kapten Di sana Inui berkata Aku tidak memintamu untuk mempercayai kita Cukup beritahu kita saja saat kau butuh Maka kita akan membantumu Semua anggota mulai berbisik satu sama lain Hal itu membuat Draken berteriak meminta semua orang untuk diam Kemudian untuk pengumuman terakhir Maiki ingin memberitahukan sesuatu yang melibatkan konflik natal Semua orang menjadi tegang mendengarnya Tak terkecuali Takemichi sendiri Maiki kemudian memanggil Kisaki Teta Lalu setelah Kisaki menjawabnya Maiki berkata Kau dipecat Sontak hal itu membuat Takemichi dan Kisaki terkejut bukan main Dan chapter pun berakhir Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit melawan Black Dragon Pada chapter kali ini kita ditunjukkan suara hati Maiki yang sebenarnya Bagaimana perasaannya kepada Takemichi dan mengapa ia begitu membutuhkannya Itu karena Maiki melihat sosok kakaknya yang berada di dalam diri Takemichi Sementara itu di akhir chapter Kita dikejutkan dengan keputusan Maiki yang menempatkan pasukan Black Dragon di bawah perintah Takemichi Belum sempat Takemichi menarik nafas panjang Maiki memberikan kejutan kembali dengan mengeluarkan Kisaki dari Tauman Apa alasan Maiki melakukan hal tersebut? Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request, kritik, dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini